Intro Shalom Selamat pagi Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus Apa kabar hari ini semuanya? Wow, luar biasa Karena adik-adik sudah cantik-cantik Manis-manis, ganteng-ganteng Dan di depan HP, laptop, komputer, bahkan televisi Selamat datang di Kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga Kelas kecil bersama dengan Kalina sebagai liturgos Dan Kak Sieni sebagai pemberita firman Tuhan Yuk, adik-adik dengan langsung berdiri Kita mau mendaki gunung Kita turun ke lembah Melintas di sebatang Menyelam di selamudera Dan mendayung di sungai Tidak-tidak-tidak-tidak di gunung yang tinggi Ku turun, 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 turun Lontak yang dalam Ku melintasi pada kumpul hijau membentang Yesus bersertaku Ku terbang, 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 terbang Luar angkasa Ku selam, 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 selam Dalam samudera Ku dayung, 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 dayung Mahu di sungai Yesus bersertaku Di taman kau ada Di kiri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Di suka kau ada Di dukah pun kau ada Karena engkau lah Yesus ku Tidak-tidak-tidak-tidak di gunung yang tinggi Ku turun, 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 turun Lontak yang dalam Ku melintasi pada kumpul hijau membentang Yesus bersertaku Ku terbang, 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 terbang Luar angkasa Ku selam, 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 selam Dalam samudera Ku dayung, 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 dayung Di sungai Yesus bersertaku Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Di sungai kau ada Di sungai kau ada Di dukah pun kau ada Karena engkau lah Yesus ku Engkau ada Di kiri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Di sungai kau ada Di sungai kau ada Di sungai kau ada Di sungai kau ada Yesus ku Adik-adik Sebelum kita melanjutkan kebatian Mari kita datang kepada Tuhan Di dalam doa Bapak yang baik Terima kasih Sepanjang malam Tuhan memberikan istirahat yang cukup bagi kami Pagi ini Tuhan membangunkan kami Dengan tubuh yang segar Saat ini kami bersyukur Karena kami boleh sekolah minggu Berkati sekolah minggu kami Tuhan Layakan kami untuk menaikan pujian bagi Tuhan Mendengar firman Tuhan Kami berdoa untuk jaringan internet kami Supaya dapat terkoneksi dengan baik Sepanjang kami Mengikuti kebaktian sekolah minggu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Yesus hidup Maka percaya kita Tidak sia-sia Yuk kita naikkan pujian Hidup 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 selamanya Hidup Hidup selamanya Yesus ku hiduplah Hidup selamanya Hidup 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 selamanya Yesus ku hiduplah Oh haleluya Oh haleluya Yesus ku hiduplah Selamanya Oh haleluya Oh haleluya Yesus ku hiduplah Yesus hidup Yesus hidup Maka percaya kita Tidak sia-sia Dan Yesus menjanjikan Rauh Kudus Untuk menguatkan Iman percaya kita Hidup 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 selamanya Yesus ku hiduplah Hidup selamanya Hidup 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 selamanya Yesus ku hiduplah Oh haleluya Oh haleluya Yesus ku hiduplah Selamanya Oh haleluya Oh haleluya Yesus ku hiduplah Oh haleluya Oh haleluya Yesus ku hiduplah Selamanya Oh haleluya Oh haleluya Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan Mari kita persiapkan seluruh tubuh kita Untuk belajar kebenaran firman Tuhan Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ketika kita berdoa itu berarti kita bicara kepada Tuhan seperti kita bernafas Ketika kita membaca Alkitab dan belajar firman Tuhan Artinya kita sedang makan rohani Nah saat ini kita mau makan makanan rohani bersama dengan Kak Sieni Yuk mempersiapkan seluruh hati dan tubuh kita Kita naikkan ujian berdoa Bicara dengan Yesus Berdoa bicara dengan Yesus Berdoa bicara dengan Yesus Ku suka berdoa bicara dengan Yesus Ku suka berdoa Berdoa bicara dengan Yesus Berdoa bicara dengan Yesus Ku suka berdoa bicara dengan Yesus Ku suka berdoa Berdoa bicara dengan Yesus Berdoa bicara dengan Yesus Berdoa bicara dengan Yesus Ku suka berdoa bicara dengan Yesus Ku suka berdoa Shalom adik-adik Berdoa bicara dengan Yesus Berdoa bicara dengan Yesus Berdoa bicara dengan Yesus Dari Batam Apa kabar semua? Semoga semua sehat? Udah siap dengan firman belum? Kalau sudah Yuk kita lipat tangan Tutup mata Tunduk kepala Dan kita berdoa Mari kita berdoa Tuhan Yesus selamat pagi Terima kasih kami diberi kesempatan untuk beribadah Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan Kiranya Tuhan menolong kami untuk fokus dengan baik Berkati Kak Shin yang berbicara Sehingga apa yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata dari Tuhan Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Adik-adik sebelum mendengar firman Tuhan Kakak minta tolong adik-adik Jawab ya Dari gambar-gambar berikut Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan Kalau boleh dilakukan Berarti Yes Kalau tidak boleh dilakukan Berarti No Yes Thumbs up Dan No Thumbs down Oke Kita lihat gambar yang pertama Gambar Gambar apa nih Wah Lagi berantem Yes atau No ya adik-adik Jelas No Oke Lalu gambar berikutnya Nah Bantuin temen yang jatuh Gimana nih Yes atau No Jelas Yes banget dong ya adik-adik Oke Tolong Karena berarti kita peduli pada orang tua Wah Lalu yang terakhir Gambar apa nih Wah Aduh ya ada yang ngecek temannya Sampai tunjuk-tunjuk begitu Yes atau No Adik-adik Jelas No 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 Ya adik-adik Karena itu menyakiti perasaan Teman kita Wah Adik-adik rata-rata menjawab semua dengan benar Hebat Thumbs up buat adik-adik Eh Kakak mau tanya Dari mana ya adik-adik tahu Kalau itu perbuatan yang boleh Atau tidak boleh dilakukan Kenapa Oh Oke oke Ternyata Mama papa udah ngajarin ya Kakak sekolah minggu juga udah ajarin ya Di sekolah juga diajarin Bener juga ya Tapi Tahu enggak adik-adik Ada peran Allah di sana Supaya adik-adik Selalu bisa membedakan Mana yang baik dan tidak baik Mana yang boleh dan tidak boleh Sekarang Kakak mau cerita ya Supaya kita lebih paham Adik-adik Ingat kisah ini enggak? Ya Tuhan Yesus yang mati di salib Sekarang Sudah bangkit Nah Setelah bangkit Tuhan Yesus Tidak langsung Tidak langsung naik ke surga Tapi Menampakkan diri kepada orang-orang Termasuk kepada Murid-muridnya Pada bagian berikut Nanti Murid-murid Yesus Kita sebut sebagai Rasul Kristus ya adik-adik Yang berarti Yang diutus Kristus Selama 40 hari Selama 40 hari setelah kebangkitannya Yesus terus menampakkan diri kepada banyak orang Dan membuat banyak orang Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Karena dia telah mengalahkan maut Nah Terutama pada murid-murid Kristus Iman mereka semakin teguh Suatu ketika Tuhan Yesus sudah makan bersama Murid-muridnya Saat itu Tuhan Yesus Menyatakan janjinya Kepada murid-muridnya Begini kata Yesus Wahai para rasul Janganlah pergi dari Yerusalem Telah kamu dengar daripada ku Sebab Yohanes membaptis dengan air Tetapi Tidak lama lagi Kamu akan dibaptis dengan roh kudus Adik-adik Ini bukan berarti Yohanes Akan membaptis lagi murid-muridnya dengan air Tapi Ini artinya Allah Akan membaptis mereka dengan roh kudus Sehingga Kehidupan murid-muridnya Atau disebutan tirasul-rasulnya Dipenuhi dengan roh kudus Wah Adik-adik tau gak Ini janji yang hebat Ini artinya Roh kudus Terus menyertai mereka Sepanjang waktu Sepanjang hidup mereka Janji Yesus kepada murid-muridnya ini Juga berlaku kepada kita Dia Roh kudus Akan menyertai kita Sepanjang masa Hmm Tapi untuk apa kak Roh kudus menyertai kita Roh kudus Beserta kita Untuk menolong Dan memampukan kita Untuk terus Berbuat baik Menyatakan kasih Tuhan Kepada sekeliling kita Bagaimana roh kudus Menyertai kita Pertama Roh kudus Mengingatkan kita Ketika kita Akan berbuat Tidak baik Sehingga kita Tidak jadi Melakukan hal tersebut Roh kudus Akan Mengingatkan kita Akan firman Tuhan Sehingga Kita bisa Membedakan Yang baik Dan tidak baik Yang boleh Dan tidak boleh Buktinya apa Tadi adik-adik Bisa jawab Semua pertanyaan Tentang gambar-gambar Di awal cerita Kakak yakin Kalau kakak kasih Pertanyaan lagi Pasti kalian semua Bisa jawab Karena Roh kudus mengingatkan Apa yang baik Dan tidak baik Lalu yang kedua Roh kudus juga Menguatkan kita Apabila kita Merasa tidak Percaya diri Untuk berbuat baik Roh kudus Akan menguatkan kita Misalnya Waktu kita Mau menegur Teman kita Yang berbuat tidak baik Roh kudus Akan Menolong kita Untuk berani Lalu Yang ketiga Roh kudus Juga menghibur kita Menghibur di sini Bukan berarti Menghibur seperti Kita jalan-jalan Lalu kita Bersenang-senang sendiri Bukan ya adik-adik Ketika kita Takut Kecewa Sedih Bahkan marah Sekalipun Roh kudus Akan Menenangkan Kita Jadi Misalnya Kadang-kadang Teman kita itu Tidak suka Waktu kita tegur Dan kita jadi sedih Roh kudus Akan menghibur kita Untuk kembali Bersuka cita Karena Telah melakukan Kehendak Tuhan Tidak Hari ini Kita belajar Ya adik-adik Bahwa Roh kudus Selalu menyertai Kita Dengan Mengingatkan Menguatkan Dan menghibur kita Sehingga Kita terus Mampu Untuk Berbuat baik Menyatakan Kasih Tuhan Kepada Sekeliling kita Selamat Berjalan Bersama Roh kudus Dan terus Berbuat baik Ya adik-adik Tuhan Yesus Memberkati Mari kita Berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Engkau Memberikan Roh kudus Kepada Kami Sehingga Kami Terus Dikuatkan Kami Dihibur Untuk Melakukan Pekerjaan Yang Engkau Ingin Kami Percaya Kami bisa Melakukan Perintah Tuhan Tuhan Yesus Kami serahkan Keseharian kami berikutnya Hanya Kedalam Tanganmu Tolong kami Supaya kami menjadi Anak-anak yang baik Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Ayat hafalan minggu ini Diambil dari Yohanes 14 Ayat 26 Tetapi Penghibur Yaitu roh kudus Yang akan Diutus Oleh Bapak Dalam namaku Dialah yang Akan mengajarkan Segala sesuatu Kepadamu Dan Akan mengingatkan Kamu Akan semua Yang telah kukatakan Kepadamu Selamat pagi Selamat pagi adik-adik semua Apa kabar hari ini? Kakak harap Adik-adik semua Dalam keadaan sehat ya Hari ini Kak Redeka Akan menemani Adik-adik sekalian Untuk membuat aktivitas Kira-kira aktivitas apa sih Akan kita buat hari ini? Aktivitas hari ini adalah meroncer Bentuknya seperti ini Tanpa berlama-lama lagi Kakak akan memberitahu Cara membuatnya Alat dan bahan ada gunting Spidol hitam Double tip Benang Sedotan berwarna Dan kertas origami Atau kertas lipat Pertama-tama Kita akan menggunting sedotan Menjadi ukuran kecil Seperti ini Hasil setelah digunting Yang kedua Kita akan menggambar hati Pada kertas lipat Atau kertas origami Setelah digambar Lalu digunting Setelah digunting Tampilannya akan seperti ini Bentuk hatinya Depan belakangnya Adik-adik Yang ketiga Kita akan memotong Benangnya Adik-adik dapat memotong Benang Dengan panjang Yang disesuaikan Yang keempat Adik-adik dapat Menempelkan bentuk hati Pada benang Menggunakan Double tip Sedikit saja ya Adik-adik Menggunakan Double tipnya Yang kelima Kita memasukkan sedotan Yang sudah dipotong-potong kecil Kedalam benangnya Setelah selesai Setelah selesai Memasukkan sedotannya Jangan lupa Untuk mengikat Ujung benangnya ya Adik-adik Seperti ini Tampilan akhirnya Selamat mencoba di rumah ya Adik-adik Tuhan Yesus memberkati Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus Ingatkan adik-adik Sepanjang minggu ini Adik-adik banyak nggak Mendapatkan Hadiah Ataupun Mendapatkan Makanan Mendapatkan Pujian Ya Itu semua Adalah Berkat Tuhan Pagi ini Kita mau Mengembalikan Berkat Tuhan Melalui Persembahan Syukur Persembahan Syukur Bisa adik-adik masukkan Kedalam amplop Seperti punya kakak Atau amplop putih Adik-adik bisa titipkan Pada papa Atau mama Untuk disampaikan ke gereja Atau Adik-adik bisa minta papa Atau mama Transfer Ke rekening gereja Tempat adik-adik Beribadah Mari Adik-adik Kita naikkan Pujian Bawa Persembahanku Bawa Persembahanmu Dalam rumah Tuhan Dengan rela Hatimu Jangan Lajamu Bawa Persembahanmu Bawa Dengan suka Bawa Persembahanmu Tanda Tanda suka Cintamu Bawa Persembahanmu Ucaplah syukur Rahmat Tuhan Rahmat Tuhan Padamu Tidak Terpandingi Oleh Apa Sajapun Dalam Dunia Kasih Kasih Karunia Karunia Sudah Kau Terima Bawa Persembahanmu Tanda Suka Cintamu Bawa Persembahanmu Ucaplah syukur Tersembahkan dirimu Untuk Tuhan Pakai Agar Kerajaannya Makin nyatalah Damai Dan sejahtera Diberikan Tuhan Bawa Persembahanmu Tanda Suka Cintamu Bawa Persembahanmu Ucaplah Syukur Mari adik-adik Kita bawa Persembahan kita Di dalam doa Dan kita menaikkan doa syafaat Bapak Kami berterima kasih Untuk kebaktian sekolah minggu yang boleh kami ikuti Kami mengucap syukur Karena kami boleh memuji nama Tuhan Belajar kebenaran firman Tuhan Dan Kami juga mengucap syukur Untuk berkat yang Tuhan berikan Sehingga kami boleh mengembalikan berkat itu Sebagai ungkapan syukur Terimalah persembahan kami Tuhan Layakan kami Ajak kami untuk boleh memberi dengan penuh sukacita Tuhan Saat ini kami mau berdoa Untuk bangsa dan negara kami Pasca liburan panjang idul fitri Kami berdoa supaya tidak terjadi lonjakan Covid-19 Kami berdoa supaya setiap orang yang bersuka cita Tetap menjaga protokol kesehatan Sehingga tidak ada penularan Dan kami semua tetap sehat Dan kami berdoa untuk seluruh tim kesehatan Dokter, perawat, laboran Keamanan semuanya berkolaborasi dengan baik Menjaga keamanan Ketertiban kesehatan bangsa dan negara Indonesia Kami juga berdoa Tuhan Untuk sekolah yang mulai berjalan Tuhan berikan semangat kepada kami Supaya kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh Untuk masa depan kami Kami berdoa juga untuk gereja kami Yang mungkin sedang memikirkan cara Untuk mengadakan kebaktian secara onset Tuhan juga tolong para pemutus Kebijakan di gereja kami masing-masing Supaya dengan hikmat Tuhan Boleh mengambil keputusan yang terbaik Tuhan kami berdoa untuk bina warga Kahendra dengan seluruh tim pelayan Kiranya Tuhan berkati Supaya kami semua tetap punya sukacita Di dalam melayani kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga Terima kasih Tuhan untuk seluruh cinta Kasih dan kesetiaan yang Tuhan limpahkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Tema kebaktian sekolah minggu kita minggu ini Adalah janji roh kudus Ya karena janji roh kudus yang disampaikan pada masa lalu Berlaku sampai hari ini dan selamanya Karena janji roh kudus tersebut Memberikan kekuatan kepada kita Untuk menjalani kehidupan Sebagai kanak-kanak yang dimenangkan Dan di dalam iman Bersama Tuhan Yesus Jadi tidak ada ketakutan Tidak ada kegalauan Tidak ada kegelisahan Karena Tuhan Menyatakan janjinya adalah Ya dan Amin Kalau manusia berjanji Dan bisa melupakannya Maka Allah tidak Pernakan lupakan janjinya Janji Tuhan Ku berjalan bersama Tuhan Ku rasakan kuasanya menjagaku Menuntungku Membimbingku Semasuk dalam rencananya Ku mendengar suara Tuhan Ku mau lakukan semua firmanya Menuntungku Membimbingku Sungguh indah Sungguh indah rencananya Janjimu Tuhan Selalu indah Sungguh nyata Dan tak boleh ubah Haleluya Haleluya Terpujilah Namamu Kekal selamanya Janji Tuhan Janji Tuhan Ya dan Amin Suara Tuhan Suara Tuhan Ku mau lakukan semua firmanya Menuntungku Menuntungku Membimbingku Janji Tuhan Janji Tuhan Selalu indah Sungguh nyata Dan tak boleh ubah Haleluya Haleluya Terpujilah Namamu Kekal selamanya Namamu Kekal selamanya Adik-adik Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Dan yang mengasihi Tuhan Yesus Akhirnya Kita harus berpisah juga Selamat hari minggu adik-adik Selamat menikmati kasih dan kemurahan Tuhan Di dalam keluarga yang kita kasihi Mari kita terus menjaga protokol kesehatan 5M Memakai masker Mencuci tangan Menjaga jarak Menghindari kerumunan Menghindari mobilitas keluar rumah Apabila tidak perlu Tuhan Yesus mengasihi kita semua Amin Selamat menikmati 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 Selamat menikmati